Ini, ini piala apa ini? Ini mungkin senar yang pernah dipakai aja tuh delajat ya? Piala Tarkam Senar Jepit kan? Ini dengan kondisi sekarang Dengan? Tapi relate dengan kondisi sepak bola Indonesia sepanjang masa Waduh Tapi ngomongin saya mah pasti yang baik-baiknya Kang Obi Walaupun... Walaupun aja yang goreng-gorengin Cuman teh Kang Obi, ku naon di Lembang teh banyak sekali Pemain-pemain yang mengukir prestasi di Persib Atau menghasilkan pemain yang bagus Kalo gak salah itu di ruang ganti Di Senayan, di ruang ganti pakaian Eh, di ruang ganti pemain Dan dia daten Cik atuh Ngesta, maja utama, katil rumah kudu juara Ngesta Terima kasih telah menonton! 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 apa kabar gimana nih sekarang alhamdulillah sehat lagi sibuk apa kalau sibuk mah menyibuk-nyibukkan diri ada beberapa film yang belum rampung terus juga sinetron dan saya juga untuk urusan bola dipercaya dipercaya banget ya dipercaya tapi saya menyuruh orang lain harus percaya pada saya jadi wakil manajer Porda Porda luar biasa loh kota Bandung terus saya juga salah satu stakeholder dari tim sepak bola Wanal Bintuka yang berprestasi itu kan itu juara tiga dunia ya usia 16 pelajar oke kita flashback dikit nih Kang Jo Kang Jo bisa bergelut di dunia entertain tuh pertamanya gimana sih? sebetulnya mah itu bukan karena keinginan tapi dikusrukan dikusrukan itu bahasa namanya? sama rekan-rekan saya jadi dijurumuskan ke jalan yang gak benar tapi ternyata jalan yang gak benar itu menghasilkan gitu kan pertamanya gimana coba kan? saya kuliah aja biasa diunpat setelah itu karena saya orangnya aktif ya jadi aktif tuh karena saya gak punya duit sebetulnya jadi saya memaksa harus aktif bakat kubutu bakat kubutu saya punya bakat tapi bukan bakat itu bakat yang kubutu bagai dia yang kubutu? pertamanya? dari mulai olahraga dari sepak bola unpat zamannya Kang Boyka Adam itu Kang udah seneng main bola disitu? iya saya juga pemain bola dulu saya waktu kecil di Uni tapi ketika masuk ke unpat itu ternyata saya kalah oleh pemain-pemain Persib pada saat itu wajar ya sama Persib ya siapa aja contohnya? ada Kang Boyka Adam oh Kang Boyka Adam terus ada Yaris Riyadi Kang Yaris si Kancil nah dari situ ya saya mengalah akhirnya saya jadi pengurus oke nah saya bikin lah sepak bola Liga Unpat Liga Unpat oh akhirnya lebih di belakang layar sekarang lebih di belakang layar oke kita sambil jalan-jalan aja nih Kang saya lagi menikmati dulu ini piala ya apa namanya mundial itu atau piala-piala yang di peroleh ya Persib Bandung ya dari mulai Piala Presiden terus juga Perserikatan ya terus ke Champion Asia ada yang bingung ini apa Kang? ini piala apa ini? ini mungkin senar yang pernah dipakai Ajat Sudra Ajat ya? piala Tarkam Senar Jepit Kang ini adalah senar yang pernah dipakai Kang Ajat Sudra Ajat oh makanya ukuran Kang Ajat kan sepatunya 35 eh tak Kang Ajat anak nak 35? Kang Ajat 35? asli? ah itu baru tau kecil sagala-galana Kang Ajat Pak kecil sagala-galana maksudnya kok angis dong di omong oh siapa oke kita jalan-jalan Kang tapi kalau misalnya kita berpikir tentang Persib sekarang menurut Kang sekarang udah ada kemajuan ga dalam semua sisi yang ada di Persib Bandung? maju banget maju banget cuma tetap karena mungkin saya produk lama saya tetap mengidolakan tetap Persib-Persib Akatan saya ooooke walaupun berarti tetap tidak mengidolakan tapi lebih mengidolakan waktu zaman saya karena Persib zaman saya itu meriminding atau nge-playback juga zaman saya diputuskan Kak Bogo pelariannya lumpatnya ke stadion Siliwangi Siliwangi nonton helm di Siliwangi mah? saya bukan hanya Siliwangi dimana? Sido League Liga Persib saya nonton dan idola saya mah ada dua sebetulnya tidak sudah di Persib siapa aja? idola banget saya itu si Bima Kang Robby Darwish nah itu Kang Robby Darwish yang kedua Kang Adeng dan yang ketiga Kang Ajaat tentunya nah kita sedikit intermesio dikit kan apal te Cop and Haden tahun sabra tahun sabra itu tuh menjelang Piala Dunia 94 kalau masalah ya bulan 4 nah itu ada dua kali kita itu relate gak dengan kondisi kita sama lagunya itu? kalau lagu itu sebetulnya bukan relate dengan kondisi sekarang dengan? tapi relate dengan kondisi sepak bola Indonesia sepanjang masa waduh nah Kang udah tau bola tuh emang dari kecil lah ya istilahnya dari kecil nah momen yang paling Kang Jo inget tentang Persib Bandung yang terngiang-ngiang sampai sekarang lah momen apa? pas nonton atau pas gimana? nonton saya ke Senayan tahun? perserikatan dua kali tahun 85 waduh siya 85 tuh dua kali 3 tahun aku iya itu kalah Persib pada saat itu idola saya Kang Robby semua saya nangis dan lebih parah lagi lawan apa Kang? lawan PSMS waduh itu subuh huyotanya PSMS PSMS tuh PSMS tuh jaman Medan persatuan sepak bola Medan pemen-pemennya dulu? jaman Sunardi A Sunardi B terus Ponirin Meka oh Ponirin itu Ponirin tuh legendarisnya sama dengan Sobor saat itu dan Kang Robby tuh juga dan Persib tuh lagi siapa tuh? lagi siapa? Kang Robby terus Kang Ajat Kang Adeng Kang Adeng Mudaya Sukowiono kalau gak salah itu banyak disitu tuh tapi pada saat itu juga di Bandung itu sangat bangga sekali walaupun derby ada zamannya Kang Robby tuh ada Kang Ajat juga ada di Bandung Raya iya kan dulu Kang Ajat sempat di Bandung Raya di Bandung Raya ini sering kali itu tapi waktu itu fans Persib itu menangisi kalau misalnya Kang Robby harus pindah ke Bandung Raya wah tidak terjadi kalau ke Bandung Raya senang banget iya 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 tapi Kang Ajat sempat pindah tapi itu gak seperti sekarang derbynya derby yang aman di seluruh dunia saya rasa itu derbynya Bandung Raya paling aman yang tadi tuh bilang pemain favoritnya siapa tadi? Kang Robby Kang Robby tadi asal asal ngeliat dikit tuh dimana ya kan Kang Robby semuanya sih asli saya mah kalo ngomongin suka jadian aku tuh mau ngomong Kang Robby suka cetak gol seperti ini hahaha kalo ngomongin Kang Robby suka jadian ngomongin sesuanya eh tuh hahaha kan Robby kan Robby kan Robby kan Robby pas itu ngomongin saya tapi ngomongin saya mah pasti yang baik-baiknya kan Robby walaupun aja goreng-goreng hahaha tapi kita ngobrol aja langsung ya Kang Robby biar kita langsung ya udah lama udah lama ya ngomongin langsung kan si Kang Robby mah luar biasa masih tetep muda iya ya amin 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 ya ini hari yang sangat menyenangkan buat seorang geta mandagi hahaha di tengah jalan ketemu legend yang dulu kasetnya tuh tiap hari aku dengerin ya dari anti lah di loket terus kambing liar maona terus di tengah-tengah ketemu juga sama Pada waktu itu tuh pemain Persib yang membintangi iklan itu cuma doidol Ada Kang Romy Darwish dan Kang Jo juga Tapi sebelumnya Ijan mau kasih kesempatan deh Tadi Kang Jo kan udah bilang idolanya tuh seorang Kang Romy Darwish Mah nggak ditanya Kang Lembang itu banyak sekali menghasilkan pemain Wah, itu ada diantaranya Kang Romy Darwish Oh iya, ada diantaranya tuh Oh iya, ada diantaranya tuh Mau mungkin bisa imam apa nih Nah Kang Romy, Kang Ajat Kang Ajat Lembang nggak? Sane di Sukabumi Eh di Sukabumi, suka jadi Suka jadi Tapi kan dulu mah Kabupaten Lembang Terus Kang Adeng Kang Adeng Hudaya Kalau yang sekarang-sekarang itu ada Kang Tantan ya? Kang Adeng Hudaya itu Sanes Lembang Itu dimana Kang? Kang Adeng Hudaya itu awal Tiga Ruth Tapi Kabupaten Lembang? Sanes Tapi kantos ulin ke Lembang Pernah kata guwan parahu Jadi anggaplah orang Lembang Orang Lembang Nah, saya tanyakan ke Kang Romy Apa sih Kang? Ikil mati Kang Romy Kunaun di Lembang T Banyak sekali Pemain-pemain yang mengukir prestasi di Persib Atau menghasilkan pemain yang bagus Terus terkenal ulet ya Kang Orang Lembang T Iya, sebenernya Kang Joya Sebetang Ijan Dulu dengan adanya Persib itu Pemain-pemainnya dengan mayoritas dari Lembang 50% Di Lembang itu Satu ya Udara Udara Lembang Buat fisik itu bagus Ini tipis ya? Ya tipis Oksigennya tipis Ya, bukan di Persib aja Timnas juga pernah di tesnya di Lembang Kemudian juga dulu dengan banyaknya pemain-pemain dari Lembang ke Persib itu Dengan fasilitas lapangan juga mencukupi Oke ya Jadi mencukupi banyak Bisa bikin lapang Anak-anak kecil juga dari SD Selain dari tentara ya atau BRIMOB juga ada ya Itu banyak gitu Jadi Saya rasa kalau menjadi mayoritas untuk pemain pasif zaman saya dulu Alasannya itu Alasannya itu Kalau saya Nah, Kang Obi sekarang masih tinggal di Lembang ya Kang Obi ya? Saya masih di Lembang Masih ya Dan tetap mempertahankan ini ya, apa namanya Tanah air ya Tanah air Tapi dulu pernah di Antapani Pernah di Antapani Kurang lebih 8 tahun di Antapani Dan juga Karena masalah dulu Sampai sebulak balik keluarga disana Kayaknya gak ada yang kontrol disitu ya Kembalik lagi ke Lembang Dan Kang Obi memang mungkin lebih betah di Lembang kali ya Karena itu ibu semua disana sudah hidupan Jadi Kontrol lah keluarga gitu Kang Obi Satu pertanyaan nih Waktu saya kan Bener-bener apa ya Mengalahkan idola-idola artis pada saat itu ke Kang Obi sendiri Saya suka ngebayangin waktu kecil ya Kang Obi kan saya tahu dari kecil tuh Bahwa Kang Obi itu memang di Lembang Saya sudah tahu Itu kebayang ya Kalau Kang Obi habis pertandingan Ada di TV Pada saat itu cuma TV RI loh tuh Iya Cuma TV RI yang menyiarkan itu Orang nonton semua kesitu Dan hampir semua orang Indonesia Pas perserikatan pada saat itu Pada saat itu final Terutama nonton Itu Kang Obi ketika pulang Saya kebayang gitu Kang Obi bagaimana dihujani pertanyaan Iya Ada yang mengatakan mungkin nanya Hmm Kunaan eleh Kang Obi Atau kenapa? Itu biasa dan pernah nggak terjadi Emang sering gitu Kang Obi Dan masih mudanya Kang Iya pada saat itu Iya Memang ada pertanyaan Kalau persif kalah ya Ya itulah Yang kalahnya Baik itu di kandang atau di luar Cuma Ya Bobo itu aman Kota Bandung aman Gak ada anarki gitu kan Jadi Kita juga main Seolah-olah percaya diri gitu kan Bahwa Saya kalah tapi bisa ngambil di kandang mereka Itu prinsip ya Kalau dulu kan Keberasamaan pemain itu Luar biasa ya Luar biasa ya Oke Kang Telur Kang Ingat nggak Ada telur dulu dimana? Semayang Itu tuh gimana sih Ya kita mah intermezzo lah Nah dulu bener dipecahkan sama Kang Keke Iya Di tahun 2000an Terus Langsung menang kita Tukumah sih Kang Bener Telur lawan sih Ya Ya memang Jadi kita bukan sugesi Bukan percaya Tapi Kenapa kok Susah banget itu Ini sumber terpercaya loh Saya bilang Bukan bola itu bukan hanya Teknis Nah Tapi di dalamnya juga ada misnis Ada mafia Ada semuanya Waduh Nah terus Kang Jadi nggak Gaget Iseng bukan Lawan 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 Ini Apa Kaltim itu PPKT PPKT Oke Terus Coba Kalau kita kan dulu Sering Sering ngeliling ke Kedalem lah gitu Oke 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 Kedalem gitu Kita di Siliwangi Kang? Di Senayan Oh di Senayan Oke siapa Pas kebetulan mungkin Kekei ya Kesitu Tahu Di Amil Ada dimana letak telur Kang? Di Pojok Di Pojok Di Pojok Di Pojok Di Pojok Gawang Gawang lawan ya Berarti Gawang lawan Namun Gawang Persi Persi nggak mau bola Diambil lah Diambil lah itu Diambil lah Udah pecahin lah Oke Itu kan tendangan posisi Dalam tendangan penjuru kan Dan nggak masuk-masuk gitu Nggak, nggak masuk-masuk Penjuru itu Bukan udah pecan gitu Itu Kemudian kita Pada Masuk ke area Dia Tendangan itu Sama nggak tuh Yusuf siapa Naik ke atas Ya itu Satu-satunya gol itu Langsung masuk? Yang pecahin Yang bisa nyetak gol itu Langsung masuk kekei Itu Udah sih Mungkin istilah pecah telur itu disitu Kotol-kotol Akhirnya pecah kebuntuannya Itu gimana ya Merti kenyataannya gini Masa mau kebohong kan Percaya, tidak percaya Percaya gitu Oke 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 Kang Halik lain Eta Dari mana jargon itu Pertamanya Yang lebih Saya tuh Main di Siliwang itu Memangnya Stadon paling satu-satunya Siliwang yang bagus lah ya Di era peserikatan Champion Cup Itu juga Sama ya Jadi Seolah-olah Saya itu Semua tanita Sama Penonton Sama botoh ya Karena Kalau misalkan Persib lagi mentok Gak bisa Gagolin Gagolin lah Gagolin lah gitu kan Kalau saya kedepan Kadang-kadang Gagolin Kadang-kadang bisa Penetrasi kedepan tuh Masa takul sekaligus Masa masuk gitu kan Jadi Seolah-olah Penonton gitu Dapet bola Sama saya Kasih jalan Kasih jalan Nah Itu jadi Bukan-bukan ini Jadi penonton aja Sengaja Itu kebanyakan Satu stadion Iya Orang lain Terutama di tribun Tribun Ibaratnya jalan Ibaratnya jalan Nah Pasti kedepan Pasti asal Yang lebih nyentuh bola nih Itu penonton langsung Halic syuk Wajih loh Itu Ngerinin juga mungkin Kang ya Wah itu Bikin adrenalin juga semangat ya Seolah-olah pemain juga Mempunyai kepercayaan lah gitu kan Oh oke Saya itu Kalau duduk kan Di tukang Di tukang reg-reg lah Mencenderang Ya gitu Ini luar biasa Hal itu baik ya Kang sekarang kita balikin Jangan nanya terus Harus bisa ditanya dong Kang Jo juga Kan kamu tahu lah Seorang seniman Sekarang aktor Ada yang mau ditanya nggak ke Kang Jo Kan Jo sebenarnya itu favorit saya Tuh kan V-project Ya V-project Kayak isu kan Isu ya Jadi Saya tuh Dulu itu mengidolakan Pengen kenal seperti Sekarang udah kenal ya Sekarang udah kenal ya Gimana Kang Jo tuh Kapan saya bisa salaman Kapan bisa ngobrol Nah kebetulan kemarin-kemarin aja Waktu Porda saya ketemu Dia Wakil Pak Lufti ya Terus itu bisa Akrab seperti ini Tapi dari dulu pengodolakan ya Dulu juga sering ketemu Kadang-kadang kalau ini Anak Project V suka bertanding tuh Dengan apa Anak-anak Persib Dan Bandung Raya dulu Lah lucu Oh paling sering Emang bener Kita Kak Inu suka bertanding tuh Jadi partnernya kita tuh Kalau nggak teman-teman Bandung Raya Jaman Reh Malem Orang Aja Terus apa Ferry Sandria Kalau Persibnya Jaman Kang Adeng Itu sering kali Kayak gitu Sampai saat ini Sampai 5 tahun lalu Ketika Terakhir anak-anak Project V nggak main bola Itu ditandai saya gantung sepatu Dimana Kang Gandung? Saya bukan di AC Milan Di rumah aja Saya gantung sepatu Tapi masih bagus gantung sepatu Depan saya gantung diri Gantung diri Jangan Jangan Berarti ini ada relate dok Kalau nggak bisa pakai anggio Saling mengidolai Terus dipertemukan Eh tapi tau nggak Apa? Jan Minggu lalu Saya membuka Liga Santri Liga Santri Liga Santri Dan di Stadion Siluwangi Tau nggak apa yang terjadi Ketika saya melihat aroma rumput Stadion Siluwangi Yang ada di kepala saya Kang Robi Asli Bener Sempah Liga Santri pertama Saya ketemu dengan dia juga Nah Yang kedua kemarin nggak ketemu Karena kan Kanjuruhan itu Tapi saya mencium aroma itu Ingatnya antara dua aja pemain Apa kan? Kalau nggak Kang Robi Kang Adeng Dan saya ingat bapak saya yang nonton Sepak bola bareng ikutnya Masa gitu Ya 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 Sepak bola tuh kuat Ya 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 Berarti Sekarang Sekarang saya mau tanya lagi boleh nggak Oh harus Bener ya Kanjur Kenapa nge-fan saya? Apa yang disuruhkan? Jujur Jujur Saya sebetulnya bukan hanya dari Sepak Bola Kalau nge-panis Kang Robi Kang Robi itu mirip sekali dengan om saya Serius Yang kebetulan juga orang Lembang Saya tuh keluarga Lembang Oh Gitu Jadi bapak saya Lembang Saya punya om Namanya Anton Om Anton Nah Anton Darwis Om Anton itu Mirip dengan Kang Robi Tingginya juga sama Sampai orang-orang bilang tuh Setelah Kang Robi naik Itu dia ikut nge-top Kalau jalan tuh Anton Darwis bener Anton Oke Berarti dari karakter juga Iya Dan Kang Robi kan Bener Seperti dugaannya dalam hati waktu itu Pasti beliau orang yang humble dan baik hati Serta Lebih banyak Apa namanya Cool ya Dan ternyata betul Kang Robi kan paling cool Paling cool ya Makanya saya ketika Pelatih Porda Saya dengan Kang Lutwi itu Sampai Pokoknya harus Kang Robi Pokoknya saya gak mau Karena berpengalaman megang pasif juga kan Tapi ada saat itu yang agak masalah Karena pada saat itu kita buka-buka aja ya Tapi jadi lucu Kang Robi ini Belum punya sertifikasi ke pelatihan Oh Tapi kita paksa biarin waktu bilang gitu Gampang Gampang lah Gampang lah itu Gampang lah Tapi niat mah ada ya Ada Oke Kang inget gak Kang Nista Maja Utama Dilontarkan oleh Wali Kota Bandung Saat itu Almarhum Ateng Wahyudi Ketika pasif jualnya tahun 1986 Bisa diseritakan momen itu gak? Pasti ngebekas lah gitu lah Jadi Kalau 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 saya mengingat Jangan kembali ke belakang ya Karena kan Dulu Pak Ateng itu Antusiasikan ke Persib 2 Pengen Ya iya lah Dia pengen memajukan Kota Bandung Dia juga ingin Persib itu Seperti dulu punya prestasi itu kan Kan kita tuh udah dua kali nih Dua kali final Lawan PSMS Randal Amp Itu kan dua kali kan Saya kalau gak salah itu Itu di ruang ganti Di Senayan Di ruang ganti pakaian Eh di ruang ganti pemain Dan dia daten Cik atuh Nge nista Maja Utama Ketilumah Kudu Juara Nista Itu masih Masih posong-posong itu Masih itu kan 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 Pemain ternyanya nih Ada motivasi baru Terlepas dari Dia mau ngasih bonus atau enggak Cuma Ucapan itu kan Harus dipikirkan Pemain semua itu Ya Alhamdulillah dengan Pak Peng Almarhum bilang begitu Anak-anak punya motivasi lain Dan kita bisa Menjuarai Akhirnya juara di situ Wau Itu Momen paling luar biasa Ditunggu 3 tahun ya kan Ya itu Karena Medan itu Malah disandungan kan Medan kuat-kuatnya ya Lagi kuat-kuatnya ya Pak Waktu itu ya Kuat Sebetulnya lucu Kalau saya di mata penonton ya Kalau Kang Ngobi Pemain ya pasti gak tau Lebih tau ya Tapi kalau mata penonton gini Dulu memang Persija juga Ada Persija PSMS Dan juga Persib Persib ya Tapi Persija Itu tidak pernah menang Dari Persib Oke Tapi Persija Bisa memenangkan PSMS Nah bisa gitu Nah itu selalu ada Handicap-handicap itu Sepertinya selalu ada Sama dengan di bulu tangkis Lim Suiqin tidak pernah menang Dari Seven Free Tapi Seven Free menang dari siapa gitu Kayak gitu lah Kayak musuh bebuyutan Kayak ada trauma Yang sebagainya Nah Dan Kang Ngobi ini Yang saya bilang tadi Salah satu pemain awal Yang bisa berkiprah Nah Di luar Indonesia Di negara luar Di jiran Malaysia Wah Nah Kang Ngobi ceritakan dong Wah Seperti apa Kang Ngobi Walaupun ya sebenernya tau tadi Jadi kita Kang Pertama kali Ditawari lah ya Kang Dari awal Gimana Kang Ya memang awalnya Momennya Salah satu Tim dari Kelantan Oh Kelantan Tadi Kelanteng Yang salah Ya itu kan Antara Kelantan Jol Jani Ngabalian Tuan Kang Romy Darwish Budha Awalnya Pertandingan apa Kang Kalau boleh tau Yang membuat tim Kelantan itu Membawakan Saya juga Gak tau Dia tau dimana Dulu Ada utusan dari Kelantan Tengku Makram Tengku Jadi mungkin Dia udah Monitor Jadi permainan Timnas Indonesia Ya dulu kan Dia terus Ngikutin Saya juga gak Dia gak Gak lakukan Tapi dia siap ada Pertandingan Indonesia Dia pasti ada Pertandingan Indonesia Lawan Thailand Ada Lawan Singapura Ada Scout Pada suatu Dia ke Jakarta Saya dipanggil nih Mungkin dia juga Ada beberapa orang Itu ada orang Malaysia Pengen ketemu Sama Roby Itu kan Pas di Jakarta ya TSE DSEO Timnas ya Jadi dia menawarkan Dia utusan Menawarkan Untuk Mau main kan Di Malaysia Oke Karena Raja disana Pengen Pengen Ada orang Malaysia Namanya A Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Berulang lagi Berulang lagi Ke Singapura Ulet ya Ya Jadi Dia itu menawarkan Mengiming-iming Sok Berapapun Gitu kan 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 Bola mah ya Tapi kan dulu kan yang namanya Kelantan itu saya rasa seperti Cirebon lah Oh keraton ya Ya jadi Cirebon lah gitu Soalnya jam 6 atau itu udah sepi gitu kan gak ada ini kan Makanya gitu sampai sana memang seperti ini Kamu kalau suka mungkin bisa adaptasi bisa ini boleh disini Akhirnya kan Akhirnya saya ngambil keputusan ya Bisa coba Lumayan ini Oh paling besar saat itu Ini kan sama Almarhum juga sama Riki kan dulu Riki ke Jepang juga Itu sama barang ya? Iya Mas Yusita Mas Yusita Jadi mungkin itu menjadi pintu pertama orang orang Indonesia pemain Indonesia untuk bisa main keluar ya Kemudian Riki terus Roki Pintu lah Pintu lah betul Pintu pertama Untuk Indonesia bisa berkiprah di tim Berarti pintu profesionalisme dibuka dari Roki Darius ke Malaysia Dan Riki juga Dan di sana pemain-pemain persiblen pemain timnya sendiri nanya-nanya gak sih Kang? Pas akan kembali gitu dari balik Saya kumalai diri itu Ya sempet juga nanya Cuma kan volume Ketemunya ya Yang kelembut timnya juga Mereka lebih menyadari bahwa teknik yang bagus pasti itu pemain bakal bantu Oh oke 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 Nah terakhir nih Kang Jo, Kang Robi Satu-satu ya Harapan Kang Jo dan Kang Robi untuk Persib Khususnya dan umumnya untuk sepak bola Indonesia Emang gak siapa dulu? Kang Jo dulu deh Kang Jo Persib dan sepak bola Indonesia Ya bukan berharap ya Semenginggan Persib juara setelamanya lah ya Wow Untuk Indonesia Karena gak jauh-jauh lah dari Kita juga kasus stadion kan juruhannya Kang Robi ya Bagaimanapun juga Kita belajar dan lebih dewasa Nah, tapi kalau ini nonton itu hanya 45 menit, 90 menit Paling juga 120 menit Selebihnya kan kita harus teman Rekalitas cuma di lapangan aja Iya cuma di lapangan Kan kita sahabat Indonesia maju Indonesia yang sama-sama bagian dengan tangan Didukung oleh teman-teman kita Supporter kita yang baik Dimulai dari supporter Persib dulu Gak ada lagi permusuhan dengan supporter manapun Itu saya pikir akan bisa bergandeng dengan tangan Nah, Kang Robi sendiri Buat Persib pada khususnya dan umumnya sepak bola Indonesia Kalau menurut saya sih jangan sampai terulang kembali lah Yang terakhirlah ya Ya pertama dan terakhir itu ya Ya terakhirlah jadi Dan saya rasa kalau untuk Persib Ya harus jual lah saya dibesarkan di Persib Ya kalau dengar Persib juara Bahagia sekali lagi Ini mah bukan pesan Tapi suruhan Oke Kita ada sedikit kenang-kenangan Wah Kang Robi kan udah Kang boleh balik dong Kasih lihat ke kamera namanya apa di belakang Wih Cet 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 Ya Legend ya Asli Asli Nah sekarang giliran Kang Robi untuk memberikan kepada Kang Jo Ini Nah Kang Jo dan ini yang harus kita perhatikan Ya Boboto Beli merchandise yang original Ya Nah ini bakal mendukung Persib itu sendiri Dan juga bakal mendukung Ya keren lah Nya Oh keren lah Silahkan Kang Robi boleh diberikan kepada Kang Jo Sekarang mari greg lah jersinya juga keren Ini tulisannya Kang Robi atau Nuhun Kang Jo atau Nuhun Dan yang pasti Kita mempunyai tiket untuk lebih membangun sepak bola nasional Persib juga pada umum Amin Mudah-mudahan Oke Buat para Boboto terima kasih Dua Legend ini telah ngobrol sama aku Dan ini merupakan kesempatan berharga Pengalaman yang paling luar biasa Kita ketemu lagi Di Mana Coba di Friendship berikutnya Bye Bye Amin dulu Ngobi Siap dulunya Sehat Ngobi Amin 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 Amin